Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca single-end diagram atau diagram listrik dari gedung bertingkat misalkan sebuah apartemen atau hotel bertingkat dengan kita bisa membaca diagram listrik kita bisa juga nanti untuk tahap terharusnya bisa merencanakan suatu instalasi listrik bisa juga untuk menelusuri kalau ada gangguan atau trobel kita bisa melihat trobel itu sumbernya apa dan bagaimana mengatasinya jadi langkah pertama adalah bagaimana cara membaca diagram listrik nanti akan berkembang ilmunya ke yang berikut-berikutnya kita lihat di sini adalah salah salah satu contoh apartemen yang akan kita bahas instalasi listriknya Nah kita lihat di sini single-end diagramnya di sini single-end diagramnya ada cara garis besar ada jaringan TM 20kv dari PLN kemudian jaringan ini masuk ke gardu PLN ini kemudian masuk ke gardu konsumen atau powerhouse nya konsumen baru kemudian didistribusikan ke masing-masing peralatan atau masing-masing instalasi penerangan dan sebagainya dari apartemen tersebut mulai dari lantai dasar sampai ke lantai yang paling atas seperti ini kita bahas bisa nanti satu persatu fungsi dari masing-masing bagian ini disini jaringan TM 20kv masuk ke gardu PLN disini jaringan TM 20kv nya kemudian disini gardu PLN nya nah ini adalah penggelian diagram dari gardu PLN disini ada incoming atau saluran masuk dia menggunakan kabel jenis NA2SEEFGBY3x35 mm persegi ya ini kabelnya kabel untuk tekanan menengah masuk ke sini kemudian disini busbarnya menggunakan kapasitas 630 ampere ya dengan repeatnya 16 kilo ampere disini breakernya menggunakan LBS LBS bisa juga menggunakan circuit breaker tapi ini dengan pertimbangan tertentu dia memilih LBS karena harganya lebih murah dan disini ada outgoing nya keluarannya masuk ke yang berikutnya yaitu ke powerhouse dari gedung di powerhouse gedung ini ada ini ada kubikal tegangan menang dari gedung kemudian disini juga ada terapuk ada juga low voltage medium distribution panel ini tegangan tegangan rendahnya disediakan juga disini genset sirifo KVA untuk mengantisipasi listrik padang disini ada panel kontrol gensetnya untuk sinkronisasi misalkan atau untuk otomatisasi bila listrik mati otomatis gensetnya menyala kabel-kabel yang digunakannya dari PL tadi dari PLN menggunakan ukuran 3x35 mm persegi kemudian outputnya kita juga begitu sama emang menggunakan 3x1x35 mm persegi masuk ke trafo trafo ini menurunkan tegangan dari 20kp ke tegangan 220 380 nah disini diturunkan oleh trafo masuk ke tegangan rendahnya baru dipakai ke instalasi gedungnya disini Hai sekarang kita lihat instalasi gedungnya dari panel LVM DP tadi yaitu panel tetang rendah dibagi ke masing-masing lantai mulai dari lantai ground lantai 1 2 3 dan seru sampai lantai 12 ini salah satu contohnya sampai lantai atap masing-masing lantai disini disediakan panelnya panel pembagi untuk ground panel pembagi untuk lantai 1 dan sebagainya disini menggunakan kabel yang masuk menggunakan kabel NYY 4x25 mm persegi nah setelah dari panel ini mudah distribusikan ke beban-bebannya ke penerangan AC stop kontak dan sebagainya sesuai dengan keperluannya untuk instalasi disini bisa menggunakan instalasi yang sudah kita kenal yang instalasi rumah tinggal ya prinsinya sama cara-cara sama juga cara-cara menentukan mcb segala macam juga sama ya ini adalah garis besarnya tiap lantai ada panel pembagi sendiri sampai lantai atap ada panel pembagi sendiri ukuran kabelnya juga ada 4x25 ada yang 4x30 tergantung keperluannya atau tergantung besar bebannya di tiap-tiap lantai tersebut seperti itu nah ini salah satu contoh ya misalkan di lantai ground kabel yang masuk ukurannya 4x25 kemudian masuk ke panel pembagi disini total dari beban 232 kpa jadi nanti dibagi-bagi lagi sesuai dengan perluannya mcb nya berapa buah disini diatur disini jumlah lampu titik lampunya berapa jumlah stop kontaknya berapa dan jumlah keperlan-keperlan yang lainnya kalau ada hal-hal yang lain berapa mungkin pompa air dan lain sebagainya disini diatur di panel pembagi ini berapa jumlah mcb nya berapa kapasitanya bisa menggunakan atau bisa belajar dari video-video untuk instalasi rumah ya demikian rekan-rekan sekalian orang singkat dari bagaimana cara membaca diagram listrik untuk apartemen atau hotel semoga informasi singkat ini membantu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 謝謝 Terima kasih telah menonton!